Aku bisa ada gitu, mungkin kebiasaan aku dulu makan fast food, makan makanan cepat saji, seperti makan yang frozen terus digoreng, mungkin dari situ. Dan juga akhirnya dari situ ya aku kurangin, dan awal tahun ini aku operasi, aku diangkat, tetapi ya membuat aku lebih bersyukur aja sih dengan apa yang aku punya, dengan kesehatan aku Alhamdulillah. Tergantung dokternya, tergantung dokternya, kalau diangkat total, dokternya bagus, insya Allah gak ada apa-apa. Sebagai seorang wanita, tentu saja Pevita terkejut dengan penyakit yang dialaminya beberapa waktu lalu. Namun tak ingin tumor yang sempat bersarang di tubuhnya ini kembali, kina adik kandung dari kinan Pierce ini lebih memperhatikan kesehatannya dengan menjaga pola makannya. Untuk dampaknya aku sendiri sih, aku ngerasa bahwa kita harus menjaga apa yang ada, kita harus menjaga badan kita. Dan lebih bersyukur sih aku ya mas, maksudnya apapun cobaan yang aku diberikan, aku selalu ngerasa kayak, oh masih bagus dikasih peringatan seperti ini. Bukan peringatan, aku mikir yang kayak lebih worst case scenario. Karena kalau kita ngeluh mungkin itu yang bikin kita malah lebih ini lagi, lebih sakit lagi. Dan aku ngerasa bahwa penyakit juga bisa tumbuh atau timbul dari rasa stres, rasa dendam, atau pikiran, seperti itu sih. Harusnya sih gitu ya. Aku sih sekarang sangat-sangat mengurangi makan fast food dan makan segala sesuatu yang cepat saji. Sebagai seorang wanita, tentu saja Pevita tak ingin bila sakit yang dideritanya beberapa waktu lalu juga dialami oleh para kaum hawa lainnya. Bahkan dengan tindakan yang cepat, memilu untuk menghalau tumor yang bersarang di tubuhnya. Pevita berharap dan menghimbau kepada publik, khususnya wanita, untuk bisa menjaga tubuh dengan sebaik mungkin. Untuk wanita pastinya ada himbawan untuk cepat, sebisa mungkin ya terus mengecek badannya. Karena itu kan informasi sangat mudah diakses dengan adanya internet, internet juga cepat. Jadi nggak ada alesan sih. Itu harus ada setiap dari perempuan masing-masing kemauan untuk mencari tahu. Bukan karena akan kejadian, tetapi untuk wawasan kita sendiri juga. Ya kita senang banget ya kalau Pevita sekarang ini juga tetap sehat, tetap bugar, tetap menjaga pola hidupnya. Dan setuju sekali nih ya dari Pevita juga tadi mengatakan bahwa mungkin kita juga harus sering-sering ngecek juga ya untuk kesehatan kita. Jadi lebih baik kita itu mencegah daripada mengobati. Ya kita mendoakan untuk semuanya selalu sehat, menjaga pola hidup sehat. Baiklah kalau tadi sudah ada Pevita Pierce, kali ini akan ada Raisa. Nah kali ini bukan bicara mengenai hubungannya dengan kakaknya ya, kakaknya Pevita Pierce yaitu Riden Pierce. Tapi kita mau bicara mengenai penampilan dari seorang Raisa. Kalau di panggung itu kayaknya wih labor megah gitu ya. Tapi hari-harinya tuh kayak apa sih? Nanti sama-sama kita akan menemukan jawabannya. Sesaat lagi tetap di Insert Pagi. Ya Pak Mirsa, lihat penampilan aku. Coba ya, lihat ya. Bagaimana? Keceh nggak? Keren nggak? Cieh. Nggak nggak. Kita lagi nggak mau ngomongin diri saya sih sebenarnya. Kita lagi mau ngomongin mengenai Raisa nih Pak Mirsa. Yang kalau kita melihat di panggung itu kan kayaknya anggun perempuan banget ya. Tapi ternyata keseharian ini sangat-sangat berbeda. Berbedanya seperti apa sih? Katanya lebih suka mengenakan baju-baju yang casual seperti t-shirt, jeans. Bener nggak sih? Dan sebenarnya pribadinya Raisa itu seperti apa sih? Langsung saja ya silahkan Raisa. Seperti foto-foto yang ada di media sosialnya, begitulah gaya berpakaian Raisa sehari-hari. Celana panjang berbahan jeans dengan atasan t-shirt seakan merepresentasikan bagaimana seorang Raisa yang selama ini dikenal luas publik. Ya, pemilik nama lengkap Raisa Andriana ini memang sosok penyuka fashion yang casual dan juga simple. Soal pemilihan warna, Raisa juga lebih memilih warna-warna dasar seperti hitam, putih, abu-abu serta biru. Ia pun sengaja menghindari warna-warna pastel untuk catanan fashionnya tersebut. Gaya aku sehari-hari sangat casual, sangat comfortable, wearable, tapi pasti dengan twist. Whether itu bahan yang bagus, yang menarik, atau nggak apa ya, tiba-tiba asimetris, atau apa ya, cutting-cuttingnya yang lucu, gitu kayak gitu-gitu. Aku sih memang basic ya, jadi bukan pastel juga, cuma mungkin ya putih, beige, terus ya lebih hitam, abu-abu, terus biru gitu. Maksudnya yang kayak warna-warna primer yang dasar-dasar netral gitu. Jadi saya seperti apa? Seperti ya semua hal yang saya lakukan sih sebenarnya. Maksudnya dari mulai fashion sehari-hari, saya emang biasanya jeans, terus atasan udah gitu aja, pun saya pakai dress. Dress yang simple, yang nggak terlalu neko-neko, paling juga kalau misalnya pakai aksesoris, satu aksesoris yang besar, atau satu statement piece, dan udah gitu. Terus, gitu pun dari musik, gitu menurut saya, musik saya simple, saya nggak terlalu banyak aransemen yang kayak banyak singkop, atau nggak, yang tiba-tiba satu lagu tujuh menit, atau pakai bunyi-bunyian apa-apa gitu. Saya lebih simple, to the point, dan itu semua sih yang membuat apa, gaya aku juga penuh dengan simplicity. Ketika wanita seusianya memiliki kiblat fashion dan mengikuti tren yang sedang berkembang, Raisa justru sebaliknya. Tak suka ikut-ikutan tren, apalagi jadi trendsetter. Pelantun terjebak nostalgia ini bahkan tak memiliki keahlian untuk memadu-madankan pakaian sebagaimana kebanyakan gadis seusianya. Aku nggak ngikutin tren, sih. Cuma aku tidak berniat juga untuk, oke, gue pokoknya harus jadi trendsetter, gitu. Nggak. Karena aku ngerasa fashion itu adalah tentang mengekspresikan diri sendiri, gitu. Dan menurut aku kalau aku mengekspresikan diri sendiri kayak gini, pasti ada juga orang-orang yang, oh, kayak gue sama tuh kayak dia, gitu. Gue emang sama-sama casual, gue juga nggak suka ribet-ribet. Gue juga mungkin nggak terlalu, kalau saya, saya nggak terlalu pinter padu padan, sehingga saya pengen satu piece yang udah, apa ya, bisa kelihatan rapi, bisa kelihatan, apa ya, presentable, tapi nggak usah sibuk padu padan, gitu, itu saya, gitu. Gaya berpakaian Raisa yang saat ini terlihat lebih casual dan simple, rupanya memiliki alasan. Raisa mengaku pernah menjadi gadis tomboy dengan gaya berpakaian yang juga senara. Saya dulunya tomboy banget, cuma kesini-sini semakin feminin karena, apa ya, semakin banyak terekspos dengan yang lucu-lucu, yang gemes-gemes, dan juga punya banyak teman-teman cewek yang, apa ya, yang feminin-feminin, gitu, jadinya mulai ketularan untuk lebih suka hal-hal yang feminin, terus juga, apa ya, Sebenarnya saya nggak terlalu mikirin apakah saya tomboy atau feminin, gitu, cuma, ya, apa ya, mungkin karena, Sebenarnya saya nggak terlalu mikirin apakah saya tomboy atau feminin, gitu, cuma, ya, apa ya, mungkin karena saya nggak suka ribet-ribet, jadi lebih, Kadang lebih terlihat tomboy, gitu, cuma kalau di atas panggung saya suka, saya suka, apa ya, kayak pengen dandan, pengen kayak feminin, pengen lebih cocok sama acaranya, Kalau misalnya saya di atas panggung pakai dress, misalnya kayak gitu, jadi kalau di atas panggung mungkin terlihat lebih feminin dibanding kalau lagi sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!